Desa Borengan, kecamatan Simelucut, Kabupaten Simelu, memiliki cara unik mengawasi para pemudik yang kembali ke desa tersebut. Pemudik yang rata-rata mahasiswa dari kota Banda Aceh ini, setibanya di kampung halaman, langsung diminta untuk membersihkan diri ke laut. Dengan mandi laut minimal satu jam, sebelum mereka berbaur dengan keluarga dan warga. Mandi di laut dipercaya akan membersihkan para perantau ini dari segala kotoran dan bibit penyakit, termasuk virus corona. Kepala desa Borengan, Amrus Safwan, mengatakan bahwa desa mewajibkan mandi laut terhadap warga yang baru saja tiba dari luar daerah Simelu. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan dan keputusan bersama antara pemerintah desa, warga, dan pihak pemuda setempat. Cara ini mereka lakukan dengan harapan virus atau jenis penyakit mewabah lainnya bisa hilang dan sembuh dengan mandi dengan air laut. Bagi mahasiswa yang baru pulang dari luar daerah, yaitu khususnya dari luar daerah Kabupaten Simelu, maka kami wajibkan untuk yang pertama mandi ke laut. Mandi ke laut ini dalam hal ini dan belum ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa dengan air garam bisa membutuhkan. Tapi itu adalah salah satu upaya pencegahan pendeksi begini. Kemudian kami dari pihak desa Borengan, artinya kami juga bisa memantau seluruh masyarakat kami yang memang kurang dari luar kota ataupun dari luar daerah. Kami dapat tahu siapa-siapa saja itu yang menjelanya, yang manfaat, yang terlambat. Guna mensosialisasikan dan mengenal virus corona, aparat desa juga menempelkan selebaran edaran pemerintah dan maklumat dari Kapolri, agar warga lebih baik berdiam diri di rumah dan menjauhi keramaian. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.